Intro Ya baik selamat sore Saya sebagai salah satu ketua Bapak Pilu Papua Pengundungan Sebagai DPR yang terpilih Kabupaten Toligara Hasilnya pilih 2019 itu memang satu kursi PDB Kami diripada dari PDB Tapi aslinya tahun 2024 sekarang Sampai tambah 8 kursi Jadinya sekarang 9 kursi Karena ada itu Ibu DPP, PDB Perjuangan Diberintahkan untuk rekrut pencalonan Jalan Bupati dan Wakil Bupati harus rekrut dari bawah Jadi DPC DPC punya tugas dengan jajaran semua Punya tugas untuk membuka seluas-luasnya Untuk mendaftar Figure-figure yang potensial yang mendaftar Untuk menjadi calon Bupati dengan Wakil Bupati Di Kabupaten Toligara Mekanisme itu kita sudah lakukan Proses dari bawah Dari proses dari Kabupaten Dari DPC, DPD Itu sudah kirim Beberapa calon Bupati dengan beberapa calon Wakil Bupati itu Kita sudah kirim ke DPP DPP sekarang sudah Mereka sudah kaji Sesuai dengan hasil usulan DPC dengan DPD Nah sekarang sementara itu diproses Siapa jadi calon Bupati Dan siapa jadi calon Wakil Bupati Nah disinilah Teman-temannya potensial yang harus Rekrut kemarin Itu sudah nyambung semua ada di DPP Kalau memang kader sudah siap memaju Iya Dari DPP sudah kewenangan penuh untuk kader itu Kasih surat proses rekomendasi Surat tugas dulu Setelah surat tugas Beberapa dua minggu Sudah dilakukan Disitu kan ada satu dua tiga poin Beberapa partai yang sudah direkomendasikan Untuk bisa lagi untuk memaju Itu memberikan surat rekomendasi B1 KWK Jadi sekarang kami dari Tolikara Dengan Bapak Pengunungan Iya Bapak Pengunungan sudah diterima B1 KWK Tapi diikuti Tolikara pendekin karena Saya harus dilihat baik Untuk pasangan wakilnya Pasangan wakilnya itu Sudah ada Dari pasangan wakil itu Memang sebenarnya satu saya masuk Tapi ada di kantong Indonesia itu Delapan nama Delapan nama itu salah satunya Kami akan menentukan Saya sudah diusulkan DPP Nanti DPP akan putuskan salah satu orang itu Jadi bersifatnya disini kita Tunggu keputusan dari DPP Pasangan wakil dengan saya siapa Sambil ini juga Kami pengurus DPD dengan DPC punya tugas Konsolidasi Kepada masyarakat Dengan pengurus partai Dari DPC Ranting Anak ranting di bawah Siapa Menjadi calon wakil bupati Sambil itu juga Persiapan untuk konsolidasi Untuk Kepada masyarakat Supaya sekalian kami Deklarasi Ke rumah Ke rumah Atau honai Ke rumah Ke rumah Ke rumah